Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan riski yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share. Terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan, Likie. Si Wawa sangat teliti dalam pencariannya, seperti seorang ibu yang sedang melihat buah-buahan di pasar. Ia mengambil sebuah batu dan mengetuknya pelan-pelan untuk mendengar bunyinya. Ini tampaknya menjadi metode pemilihannya. Dia tidak melewatkan satu poin pun saat Likie mendekat untuk melihatnya. Kamu sedang menyiapkan makanan, tanya Likie. Ya, anginnya datang jadi aku butuh makanan. Wawa mengangguk dengan manis. Mereka yang tidak tahu tentang golem akan terkejut. Bagaimana mungkin seseorang bisa memakan batu dan kerikil? Yang ini pasti baik-baik saja. Likie dengan santai mengambil sebuah batu dan melemparkannya ke batu yang lebih besar di sungai. Benar, Wawa tetap ragu setelah melihat batu itu. Coba saja. Likie tidak keberatan. Wawa mengambil batu itu. Ukurannya sebesar semangka, cukup berat. Dia mengetuknya sebelum mencondongkan tubuhnya sehingga telinganya menyentuh untuk mendengar gema. Sudah sekarang, dia tidak punya kesimpulan pasti. Cobalah sedikit. Likie tersenyum. Oh, benar juga. Dia pikir dia bodoh dan membuka mulutnya untuk menggigit batu itu. Orang biasa akan menggigit beberapa giginya karena melakukan hal ini. Namun, Wawa berhasil menggigit batu itu dengan mudah. Potongan-potongan kecil pun berjatuhan. Dia bisa melihat bahwa lubang itu kosong dari tempat dia menggigitnya. Dia mengangkat batu itu dan cairan bening mengalir keluar dari lubang itu. Rumput hijau yang tampak seperti rumput laut juga mengalir keluar. Enak sekali. Wawa meminum cairan itu dan memakan rumputnya. Dia menepuk-nepuk bibirnya dengan puas dan berkata, Sudah lama sejak terakhir kali aku mencicipi batu sebagus ini. Pasti dari sumbernya sendiri. Dia terus minum setelah itu, teguk demi teguk. Ada cukup cairan di dalamnya yang membuat perutnya tampak jauh lebih besar dari sebelumnya. Kamu mau? Dia pikir tidak sopan minum sendirian dan mendekat. Likie tersenyum dan menerima batu itu. Dia mendongakkan kepalanya untuk minum. Cairan itu menyegarkan dan beraroma rumput laut yang mampu menghilangkan dahaga. Dia meneguknya beberapa kali sebelum mengembalikan batu itu kepada Wawa. Kau benar-benar tahu cara memetiknya? Apakah kau seorang tukang batu? Wawa menjadi semakin penasaran dengan Likie. Tidak, tapi ini tidak sulit. Aku tahu seperti apa mereka setelah melihatnya. Likie menggelengkan kepalanya. Benar, Wawa menjadi terpesona. Mata hitam terbelalap. Golem seperti kita terlahir dengan pemahaman yang kuat tentang batu, tetapi kita masih perlu berlatih. Aku telah melakukan ini berkali-kali sejak muda, tetapi aku tidak dapat secara langsung memilih yang tepat dari sekumpulan batu yang tidak berguna. Ini sama sekali tidak sulit dipercaya. Likie tersenyum dan mengatakan yang sebenarnya. Sayangnya, yang lain akan menuduhnya membanggakan diri karena membedakan batu-batu asli tidaklah mudah. Bahkan tukang batu terbaik pun tidak dapat melakukannya. Kau tahu itu, Wawa menjadi terkejut dan tidak mengolok-olok Likie. Dia melanjutkan, baiklah, lihatlah, berapa banyak jawabanku yang benar. Itu, Likie menunjuk batu lain di sungai. Wawa cepat berlari dan menggigitnya. Benar saja, cairan dan daging mengalir keluar dari lubang, memenuhi perutnya. Di sana, Likie menunjuk lagi dan Wawa berlari ke arahnya. Ya, Likie benar lagi, Wawa minum lebih banyak dan benar-benar yakin dengan kemampuan Likie, kau hebat, kau benar-benar bisa tahu hanya dengan sekali pandang. Bahkan ahli batu tidak bisa melakukan ini. Itu juga, Likie membantu pemuda itu lagi. Wawa mengambil batu itu. Namun, kali ini dia tidak menggigitnya dan menaruhnya di dalam kantongnya. Tepat di depan kakimu, Likie melanjutkan. Wawa sibuk mengikuti instruksi Likie dan memasukkan lebih banyak batu ke dalam kantongnya. Ia menemukan begitu banyak batu pada saat itu, tetapi untungnya, kantongnya cukup besar. Ada ribuan batu di tempat ini sehingga tidak perlu waktu lama sebelum kantong itu terisi penuh. Baiklah, baiklah, ini sudah seperti makanan untukku selama beberapa tahun, tidak perlu yang lain lagi. Wawa akhirnya menyerah. Likie tersenyum dan berhenti. Wawa lalu mengambil beberapa batu secara acak dan mencoba memasukkan tenaga besar ke dalam kantongnya. Mengapa kamu menginginkannya? Itu bukan batu sumbernya. Likie bertanya. Saya selalu menyukai batu. Saya mungkin bukan tukang batu dan tidak bisa membedakannya, tapi mengapa tidak mengoleksinya? Dia tersenyum kecut. Likie tidak keberatan dengan hobi ini. Wawa menepuk tangannya lalu bertanya lagi pada Likie, apakah kamu benar-benar bukan ahli tukang batu? Tidak. Likie menggelengkan kepalanya. Itu lebih menakjubkan lagi, kamu sudah sangat ahli dalam hal itu, jadi apa yang terjadi saat kamu menjadi salah satunya? Kamu akan dapat melihat semuanya. Ucap Wawa kagum dan menjadi penggemarnya. Likie terkekeh. Ini bukan masalah besar baginya. Mengapa kamu ada di Stonewind Canyon? Untuk mencari batu-batu suci. Kudengar kita punya satu di sini. Wawa bertanya. Tidak, saya hanya di sini untuk melihat-lihat. Stonewind Canyon seharusnya menjadi tempat paling indah di Stonepleto, bukan? Kalau begitu, aku tidak boleh melewatkannya. Jawab Likie. Baiklah. Kata Wawa sebelum menatap langit, tetapi kamu memilih waktu yang salah. Angin bertiup kencang dan daerah kita saat ini adalah tempat yang paling berbahaya. Jelaskan. Likie tersenyum. Jadi saat angin datang, seluruh ngarai akan ditelannya. Mereka akan mengubah semua makhluk hidup menjadi batu dan bebatuan, tidak peduli siapa atau apapun itu atau seberapa kuat mereka, mereka akan membatu. Kami para golem selalu bersembunyi di desa kami saat mereka datang. Wawa menunjukkan ekspresi ketakutan. Memem, aku pernah mendengarnya sebelumnya. Korban yang membatu akan hancur berkeping-keping keesokan harinya. Likie mengangguk. Benar. Wawa melanjutkan. Jadi tahun lalu, sekelompok orang dari gerbang yin yang datang dan tiba-tiba angin bertiup tepat di luar pintu masuk desa saya. Mereka hancur berkeping-keping keesokan harinya. Kekuatan yang sangat dahsyat. Likie tersenyum sambil menatap ngarai itu. Itulah mengapa ngarai itu diberi nama ini. Kemudian, angin akan datang bersama kekuatan pembatu ini. Tidak ada makhluk hidup yang dapat lolos darinya tanpa bersembunyi di tempat yang tepat. Fenomena ini membuat banyak orang ketakutan. Namun, para golem tetap memilih untuk tinggal di sini. Langit berangsur-angsur menjadi gelap seolah-olah awan hitam mulai menguasai. Si Wawa mendongak dan berkata, dia akan datang jadi aku harus pergi. Apakah kamu akan ikut denganku ke desa? Tentu saja. Likie tersenyum dan menganggu, juga menatap langit. Awan hitam perlahan menutupi dan menyebar di atas seolah-olah memiliki kesadarannya sendiri, mencoba mendekat ke dalam ngarai. Orang yang berpengalaman dan tidak menyadari fenomena ini tidak akan terlalu mempermasalahkannya. Sedangkan bagi mereka yang memiliki sedikit pengetahuan atau orang-orang yang tinggal di sekitar tempat ini, mereka langsung tahu bahwa bahaya sedang datang. Hal yang paling bijaksana untuk dilakukan saat ini adalah meninggalkan ngarai atau bersembunyi di desa. Jika tidak, mereka akan menemukan bahwa melatih mereka dengan kuat tidaklah. Berguna, angin pembatuan tidak dapat dihentikan. Semua penduduk di ngarai itu, baik manusia maupun golem, tua maupun muda, laki-laki maupun perempuan, semuanya berlari menuju desa terdekat. Sekarang, kencangkan sekali anginnya. Orang-orang mulai berteriak dan menghentikan kegiatan mereka. Cepat atau kita akan terlambat. Si Wawa mulai berlari menjauh tetapi melihat Likie masih duduk di sana. Dia menjadi khawatir. Likie tersenyum dan menyusul. Siapa namamu? Tanya pemuda itu ketika mereka berlari pergi. Tuan muda, Likie terkekeh. Baiklah. Wawa tidak berpikir dua kai tentang hal itu. Desanya tidak jauh, jadi mereka tiba dalam waktu singkat, tidak ada suara apapun, tidak ada gonggongan anjing atau suara ayam berkokok, tidak ada orang juga. Ribuan rune pada pilar batu di depan telah terhubung bersama pada titik ini. Tiba-tiba, rune-rune itu mulai mengalir turun langsung ke lumpur. Rune-rune itu nampaknya ingin mencapai dasar bumi, mengalir turun seperti air terjun. Ini bukanlah pemandangan yang mengejutkan di Ngarai tersebut karena setiap desa memiliki pilar seperti ini. Bahkan, keberadaan pilar tersebut sangat penting sebelum memulai sebuah desa. Mustahil untuk memulai sebuah desa atau sekte di Ngarai ini tanpa memiliki satu pilar pun. Likie tersenyum setelah melihatnya. Ini bukan pertama kalinya baginya. Namun, dia tidak melihat banyak hal lain. Hanya mereka berdua yang ada di desa ini dengan awan hitam yang mengjulang di atas pemandangan yang agak menakutkan. Hal ini tentu saja tidak membuat Likie takut saat dia berjalan santai. Rumah-rumah di sini memiliki gaya arsitektur unik yang hanya ditemukan di Ngarai. Rumah-rumah itu kecil dan pendek, semuanya terbuat dari batu dan bebatuan. Di tengah desa terdapat sebuah patung humanoid besar. Dilihat dari ekspresinya, patung itu tampak sedang menunggu sesuatu sambil melindungi desa. Entah karena faktor usia, namun patung tersebut sudah tidak lagi memiliki ciri-ciri yang jelas, terutama wajahnya. Ada beberapa batu dengan ukuran dan bentuk yang berbeda-beda di sekitar patung. Selain itu, batu-batu tersebut memiliki tingkat kedalaman yang berbeda-beda. Beberapa batu terkubur setengah sementara yang lainnya runtuh. Si Wawa membawa Likie ke patung itu terlebih dahulu. Ia membungku ke arah patung itu dan mengambil sebuah batu, memotongnya, lalu menuangkan cairan itu ke batu-batu di sekitarnya. Paman buyut dan semuanya, waktunya makan. Ini jamuan dari si Wawa. Kata Wawa dengan sungguh-sungguh tidak ada pembicaraan yang agak kekanak-kanakan tetapi ia memasang ekspresi serius, mirip dengan anak dari keluarga miskin yang seharusnya menjadi kepala keluarga sejak dini. Sementara itu, Likie menyaksikan dengan tenang dan menunggu pemuda itu selesai. Begitu Wawa selesai, dia menunjuk batu yang paling dekat dengannya dan memperkenalkan, ini ibuku, itu paman buyutku, dan itu pamanku yang tertua. Dia mengingatnya dengan jelas dan dapat membedakan segalanya. Likie tersenyum dan mengangguk sambil mendengarkan. Mereka yang tidak dari ngarai akan merasa ngeri, terutama di saat-saat gelap ini. Tentu saja, Likie sama sekali tidak terkejut saat melihat batu-batu itu. Pop adalah orang terakhir yang meninggalkanku. Wawa sama sekali tidak bersedih. Sebaliknya, dia tampak sedikit gembira ketika berbicara, saya khawatir aku sendirian jadi dia tinggal lebih lama. Baru lima tahun lalu ia cukup percaya padaku untuk menjalani proses ini sepenuhnya. Pop lebih baik dari siapapun yang paling berbakat di desa kami. Dia adalah orang terakhir yang pergi tetapi sekarang dia bersembunyi jauh di bawah tanah. Seolah-olah Wawa sedang merayakan kenyataan bahwa ayahnya telah meninggal dan bersembunyi jauh di bawah tanah. Kenyataannya, atafisme tidak menyedihkan bagi para golem. Mereka bangga akan hal itu dan merayakan kehormatan ini. Menghilang sepenuhnya ke dalam tanah berarti dapat kembali ke sumbernya, sebuah cara untuk hidup selamanya seiring berjalannya waktu. Ini bukanlah keabadian sejati, tetapi tetap merupakan suatu bentuk eksistensi. Ada orang bijak dalam sejarah yang mengajarkan bahwa keabadian itu mustahil. Namun, ada dua metode lain untuk eksistensi yang berkelanjutan. Pertama, memiliki keturunan yang cukup. Kedua, biarkan reputasi dan kisah mereka diwariskan kepada generasi mendatang. Para golem berhasil menemukan metode ketiga, atafisme mereka yang dimulai oleh leluhur golem. Likie tidak keberatan melihat batu-batu itu karena ini adalah pilihan para golem. Orang luar tidak bisa menghakimi mereka dengan cara apapun. Ditambah lagi, tidak ada yang perlu dikritik, sungguh. Keberadaan yang berkelanjutan dalam arti lain masih mengalahkan segalanya. Setelah Wawa selesai memperkenalkan dirinya, Likie bergeser menghadap patung itu. Wawa memperhatikan hal itu dan buru-buru berkata, ini adalah bapak leluhur kita. Kurasa Pop mengatakan padaku bahwa dia adalah bapak leluhur generasi kedua kita. Gaya hidup berurutan, Likie berhenti melihat. Ya, kamu tahu tentang itu. Pop berkata bahwa leluhur generasi pertama kita hidup di era yang sama dengan leluhur golem. Dia sangat kuat dan kemudian, desa kita akhirnya memiliki keturunan yang lebih kuat yang mengambil alih tanggung jawab tersebut. Dia memilih jalan sudo atafisme dan tinggal di sini sementara leluhur generasi pertama menyelesaikan prosesnya. Wawa berbicara lalu membungku ke arah patung itu. Jenis suksesi ini umum di Stonewind Canyon dan bahkan di dataran tinggi. Banyak leluhur memilih jalur semu untuk melindungi keturunan mereka. Oleh karena itu, tidak ada yang berani meremehkan para golem meskipun populasi mereka terus menurun. Para golem sudo atafisme yang tersisa sangat kuat. Nenek moyang kita begitu, begitu kuat. Wawa menatap patung itu dengan kagum. Benar, Likie tersenyum. Setiap golem memiliki kesempatan untuk mencapai atafisme. Itulah soal pilihan hidup. Hal ini tidak berlaku untuk sudo atafisme. Hal ini membutuhkan kekuatan yang sangat besar dan tingkat pelatihan yang tinggi. Ini dapat dibandingkan dengan metode penyegelan ras lain agar leluhur mereka yang kuat dapat bertahan lebih lama. Tentu saja, ini bahkan lebih ajaib dan efektif. Meski begitu, kebangkitan bukanlah hal yang mudah. Mayoritas ahli sudo atafisme tidak akan terbangun tanpa alasan. Akan menjadi lebih sulit untuk kembali ke keadaan tidak aktif mereka. Beberapa harus membayar harga yang mahal. Wawa menunjukkan rasa hormatnya kepada seniornya lalu membawa Likie ke rumahnya. Dialah satu-satunya yang belum mencapai atafisme di seluruh desa. Jadi, dari sudut pandang manusia, dialah satu-satunya yang masih hidup. Kamarnya sangat sederhana, hanya berisi barang-barang penting. Saya menjaganya agar tetap bersih. Setelah mempersilahkan Likie masuk, ia menyiapkan makanan untuk tamunya, hidangan hangat berupa nasi dan daging babi asin. Aku jarang makan nasi, jadi aku tidak punya makanan enak. Dia mengusap kepalanya dengan dingin, merasa tidak enak karena Likie telah memilih begitu banyak batu untuknya. Tidak apa-apa, Likie tersenyum. Dia masih bisa menikmati makanan sederhana tanpa masalah. Wawa tidak tertarik dengan makanan ini dan duduk di sebelahnya, menatap Likie dengan dagu bertumpu di tangannya. Tuan muda, mengapa Anda tidak menjadi tukang batu saja karena Anda bisa mengenali batu dengan sangat baik? Rasa saya sebagai ahli tukang batu dari sekte besar tidak bisa dibandingkan dengan Anda. Wawa menjadi penasaran. Tidak tertarik, hatiku tidak tertarik. Likie menggelengkan kepalanya. Baiklah, Wawa merasa menyesal dan melanjutkan, menjadi seorang ahli batu adalah hal yang sangat bergengsi. Seseorang pernah datang ke ngarai kita sebelumnya, terlihat sangat menakjubkan dan dihormati. Likie tertawa kecil dan terus makan. Akhirnya dia bertanya pada Wawa, dan kamu, apa rencanamu? Kamu ingin mencapai atafisme seperti anggota keluargamu yang lain? Ah, aku belum tahu. Wawa menyapu kepalanya lagi, ada dua pilihan di ngarai kita, berubah menjadi batu atau menemukan seseorang yang mereka sukai untuk dinikahi dan direproduksi. Aku belum memutuskan. Mayoritas Golem memilih atafisme. Namun, mereka tidak menghentikan keturunan mereka di masa depan untuk bereproduksi dan seringkali didorong. Misalnya, jika Wawa memilih untuk tidak menikah, maka desa ini akan hancur setelah dia meninggal, kecuali ada kelompok lain yang pindah ke sini. Keturunannya akan menjaga desa ini tetap lestari. Baiklah, apa yang kamu inginkan? Likie mendesak. Memem. Wawa memikirkannya dengan saksama. Dia jarang berbicara dengan orang luar sebelumnya. Likie mungkin satu-satunya orang yang dia ajak bicara panjang lebar. Sebenarnya aku ingin pergi ke kota leluhur aku belum pernah kesana sebelumnya dan mendengar kota itu adalah asal-muasal ras kita. Itulah mengapa aku ingin melihatnya. Jawab Wawa setelah berdoa dengan saksama. Itu bukan ide yang buruk. Lihatlah dunia ini untuk mengetahui seberapa luasnya. Likie mengangguk setuju. Benar, kan? Kata orang-orang, tempat ini sangat indah dan sejuk. Fondasi leluhur golem kita ada di sana, tempat ia memberi perintah kepada dunia. Mata Wawa berbinar. Likie tersenyum tipis setelah mendengar ini. Desa kami juga tidak memiliki aturan tentang kapan harus mencapai atafisme. Jadi kupikir sebaiknya aku pergi melihat-lihat dulu sebelum melakukannya ke dunia luar. Lagi pula, aku tidak akan terlambat untuk kembali lagi untuk mencapai atafismeku nanti. Wawa menjadi bersemangat. Likie bisa mengerti. Ini adalah pola pikir murni seorang anak. Bagaimana dengan teman? Likie memutuskan untuk menggodanya. Yah, Wawa masih terlalu muda untuk memikirkan hal ini. Tidak ingin mencarinya. Likie sebenarnya peduli dengan pilihan pemuda saat menggodanya. Aku tidak begitu menyukai siapapun di desa sekitarku. Wawa akhirnya menceritakannya meskipun topiknya sensitif dan memalukan. Mungkin kau akan menemukan seseorang di luar sana, seperti di kota leluhur. Di sanalah tempat berkumpulnya berbagai ras. Pasti ada yang merindukanmu di sana. Likie terkekeh. Kamu mungkin benar. Wawa ingin pergi ke kota ini lagi dan lagi. Bagaimana jika kamu menyukai seseorang dari ras yang berbeda? Likie melanjutkan. Aku, Wawa tidak menjawab. Golem tidak melarang pernikahan dengan ras lain. Hal ini umum di dataran tinggi dan terutama di kota leluhur mereka. Namun, hal ini memberikan batasan tertentu pada Golem. Hanya Golem yang bisa mencapai atafisme, bukan keturunan belasteran mereka dengan ras lain. Jika, jika memang begitu, maka kita akan melihatnya nanti. Aku mungkin tidak bisa terburu-buru dalam atafismeku. Kata Wawa ragu-ragu. Kamu harus mencoba dulu untuk mengetahui apakah itu baik atau buruk. Pengalaman akan menunjukkan kepadamu warna-warna dunia ini. Karena kamu sekarang, masih anak-anak, harus mencapai atafisme dan menjadi batu yang tenggelam. Likie berhenti sebentar sebelum melanjutkan, lalu apa gunanya dilahirkan. Jadi bagaimana jika kamu bisa memperoleh keabadian? Kurangnya pengalaman berarti menyianyiakan hidupmu. Ada berjuta-juta keberadaan tetapi tidak semuanya memiliki kesadaran dan kecerdasan. Mengetahui bahwa kamu di sini adalah keajaiban langka, jangan sia-siakan sekarang. Ikuti kata hatimu dan alami lebih banyak lagi, apakah itu baik atau buruk, bermanfaat atau tidak. Suatu hari, kamu akan dapat melihat kembali kenangan-kenangan itu dengan penuh kasih sayang, bahkan mungkin yang buruk. Wawa mendengarkan dengan penuh perhatian sepanjang waktu. Yang terpenting, tanpa pengalaman, kamu hanya selembar kertas kosong. Likie menyimpulkan. Kalimat terakhir ini terus terngiang di kepala Wawa. Likie menyelesaikan ucapannya dan melanjutkan makan. Sementara itu, Wawa duduk di sana dengan linglung. Kata-kata Likie telah menyentuh hati, membuka pintu hati pemuda itu. Atafisme dimungkinkan bagi semua golem sejak dilahirkan. Itu masalah keputusan. Adapun Wawa, ia tumbuh di Stonewind Canyon. Seluruh keluarganya memilih jalan ini dan tenggelam ke tanah. Kehidupan seperti ini tentu saja memengaruhi Wawa. Ia tidak banyak memikirkan dunia luar. Hanya kota leluhur yang menarik perhatiannya. Perusahaan Likie membangkitkan sesuatu dalam diri anak laki-laki itu, sebuah portal. Seolah-olah dengan melewati portal ini, dia akan dapat melihat dunia luar. Keinginan Wawa untuk mengunjungi kota leluhur tidak lebih dari sekadar keinginan. Saat ini, dia ingin mewujudkannya. Saya mengerti, Tuan Muda. Wawa kembali sadar dan menjadi bersemangat. Saya pasti akan keluar, jalan-jalan ke kota leluhur. Likie tersenyum setuju. Pada titik ini, suara angin bertiup dapat terdengar di luar pintu, secara bertahap semakin kuat. Angin luar tidak meredah karena bahaya sedang mendekati ngarai. Likie melihat keluar rumah dan melihat bahwa keadaan di sana gelap karena awan hitam menutupinya. Karena ukurannya yang sangat besar, Stoney Plato mampu memisahkannya menjadi dua bagian. Dengan kata lain, kemungkinan besar ngarai itu membentang hingga 10 juta mil panjangnya. Namun, seluruh tempat itu masih tertutup oleh awan hitam. Awan itu tampak seperti naga raksasa yang melayang di atasnya. Pengecut, pengecut, pengecut. Angin menyebabkan pasir dan puing-puing beterbangan bersama bunga dan daun. Sudah mulai, para pembudidaya dan manusia yang belum berhasil mencapai tempat berlindung yang aman mulai panik. Kita harus pergi ke desa sekarang. Trompet dapat terdengar dari beberapa desa. Bunyi digunakan untuk memanggil orang yang datang terlambat atau untuk memanggil orang asing. Hewan-hewan mulai berlarian. Mereka telah tinggal di tempat itu cukup lama sehingga menyadari bahaya ini. Pilar di depan setiap desa juga bereaksi dan menjadi cemerlang. Rune mereka memiliki cahaya terang pada titik ini, tampaknya selalu ada dan hanya aktif saat diperlukan. Cahaya terang tampaknya datang dari bawah ke atas melalui Rune, bukan sebaliknya. Setelah Rune mencapai tahap tertentu, mereka tidak perlu lagi menyerap kekuatan dari bawah tanah, terbukti dengan memiliki cukup cahaya. Di sisi lain, tidak adanya pemberdayaan ini akan membuat Rune tidak berguna. Buang. Pilar-pilar itu juga menjadi terang dan menciptakan penghalang di sekitar desa. Penghalang ini memiliki sifat pemurnian yang mampu menghilangkan semua kejahatan. Karena seluruh ngarai saat ini gelap karena awan, pilar-pilar itu berfungsi sebagai lampu penuntun. Orang akan dapat melihat dan kembali ke desa terdekat. Likie mengamati proses ini dengan penuh minat dan memahami Rune-Rune tersebut. Biasanya, bahkan master terhebat pun akan kesulitan memahaminya. Namun, Rune tersebut berubah menjadi kata-kata agung yang terus berubah di mata Likie. Rune tersebut mengalir dari pilar hingga ke tanah. Dia bisa melihat apa yang ada di bawahnya, urat nadi agung yang tak terlihat seperti naga yang sedang tidur. Kekuatan agungnya mengalir dalam keheningan di bawah bumi. Rune-Rune tersebut terjalin bersama untuk membentuk hukum dan mulai mengalir bersama urat nadi yang agung. Ingat, ngarai itu memiliki pilar-pilar yang tak terhitung jumlahnya. Ketika pilar-pilar itu terhubung dengan urat nadi yang agung di bawahnya, hal ini memuncak menjadi formasi agung yang tiada taraf. Formasi ini menerima kekuatan dari urat nadi agung dan berpasangan, melindungi desa-desa dari bahaya. Seseorang yang sangat kuat telah mempersiapkan formasi ini di dalam urat nadi agung yang terpencil. Pilar-pilar itu tidak lebih dari formasi mata di permukaan. Pencipta formasi ini tentu saja tahu tentang bahaya angin dan ingin melindungi desa-desa. Sangat hebat untuk melindungi keturunan. Bahkan sangat cerdik. Sangat sedikit orang yang tahu tentang tiga urat nadi besar. Likie menyentuh pilar dan memuji. Banyak rahasia tersembunyi di bawah tanah yang tidak diketahui kebanyakan orang. Orang yang melakukan ini memiliki akses ke rahasia kuno ini selain menjadi orang yang perkasa. Likie tersenyum ketika menyentuh pilar itu, satu bagian kecil dari formasi besar. Mengambil satu pilar karena keserakahan akan kekuatannya akan menjadi usaha yang sia-sia. Legenda mengatakan ini ditinggalkan oleh leluhur golem kita. Si Wawa berbicara dengan bangga, leluhur agung telah menciptakan sebuah kerajaan di dataran tinggi dan meninggalkan pilar-pilar di ngarai untuk menghentikan angin yang menakutkan. Hal ini memungkinkan kita untuk tinggal di sini dengan aman. Kebanggaannya bisa dimengerti, seluruh rasnya juga merasakan hal yang sama terhadap leluhur golem. Mereka menghujanya, dia juga salah satu penguasa dunia yang terhebat. Wawa melanjutkan, dia belum banyak melihat dunia, hanya mendengar tentang eksploitasi leluhur golem, cukup untuk mengingat semuanya. Benar-benar orang yang luar biasa. Li Kie mengangguk, kadang-kadang dia juga tidak masuk akal dan tidak dapat diandalkan, pikirnya. Luhur golem tentu saja telah meninggalkan jejak dalam ceritanya, hanya saja bukan identitas aslinya, kecuali Li Kie. Black Duck mungkin telah menyembunyikan asal-usulnya dengan cukup baik, tetapi itu tidak cukup. Terlepas dari seberapa berhati-hatinya dia, masih ada petunjuk yang hanya akan menuntunnya. Hal ini memungkinkan Li Kie untuk menghitung identitas dan asal-usul orang tersebut yang sebenarnya. Pada titik ini, angin telah berhenti dan ngarai menjadi tenang kembali. Dia datang, jangan terlalu dekat. Si Wawa berkata pelan pada Li Kie sambil mundur dengan hati-hati, masih mengawasi ke arah luar. Ini tidak ada hubungannya dengan pengecutan. Kenyataannya, setiap orang harus berhati-hati saat berhadapan dengan pembantai berbahaya yang ditemukan di sini. Anehnya, mereka juga memiliki rasa hormat terhadapnya. Ini bisa dianggap sebagai naluri yang tertanam dalam jiwa mereka. Perkembangan selanjutnya adalah kabut menyebar dengan cepat. Kabut itu menutupi seluruh ngarai dalam waktu singkat, kegelapan tertentu menguasai. Seseorang tidak akan dapat melihat tangan mereka di depan mereka meskipun tidak ada kegelapan total. Ini adalah perasaan yang aneh. Itu akan datang. Wawa mengingatkan Li Kie. Ledakan, ledakan, ledakan. Serangkaian suara pelan hanya dapat didengar oleh pendengar yang penuh perhatian. Awalnya, suara-suara itu terdengar seolah-olah berasal dari jauh. Akan tetapi, setelah mendengarkan dengan saksama, suara-suara itu seharusnya berasal dari bawah tanah. Ledakan, ledakan, ledakan. Sebuah kekuatan misterius mengumumkan ngarai itu. Kokol, seekor katak yang tidak tahu apa-apa melompat keluar dari lubangnya ke sebuah batu di dekat pintu masuk desa. Berdengung, ia langsung berubah menjadi batu dan berhenti bergerak, mirip seperti hancurnya oleh suhu dingin yang ekstrim. Ia masih memiliki postur melompat dengan kaki kanan terangkat. Kaki kirinya tidak dapat menyentuh tanah sebelum membatu. Itu dia. Si Wawa bertanya pada, Likie lagi, jangan tinggal di dekat pintu masuk, kekuatannya mengerikan. Dia kemudian pindah kembali ke desa. Ini bukan pertama kalinya dia melihat fenomena berbahaya itu. Sayangnya, rasa takut masih menghantuinya setiap kali. Dia kembali ke rumah dan hanya menggeser kepalanya ke pintu luar untuk melihat-lihat. Likie tetap berdiri di dekat pintu masuk untuk merasakan kekuatan misterius dalam kabut. Cepat kembali ke sini, teriak Wawa. Semua orang di ngarai itu bersembunyi di rumah mereka sendiri. Itulah satu-satunya cara untuk menjamin keselamatan. Melangkah keluar dari desa berarti kematian yang pasti. Ledakan, ledakan, ledakan. Suara-suara itu mendekat seperti bisikan yang tidak jelas. Itu menyerupai sebuah dao agung kuno yang berseru di telinga seseorang, sejenis mantra yang berharap agar seseorang memahaminya. Likie mendengarkan dengan saksama. Ledakan, ledakan, ledakan. Semua orang dapat mendengar suara itu meskipun sangat pelan. Ada irama yang tidak diketahui dari zaman dahulu. Mereka ada di sana, pintu masuk. Kembalilah ke rumah atau kau akan takut. Si Wawa panik. Likie tidak memperjelas peringatannya. Pada titik ini, yang terlihat hanya kabut di luar pintu masuk, tidak ada yang lain. Pilar itu menjadi lebih terang dan memancarkan lebih banyak sinar untuk memperkuat penghalang di sekitar desa. Ini tampak seperti percikan api yang tiba-tiba keluar dari lampu terang. Mereka ada di sana. Reaksi Pilar itu memberi tahu Wawa apa yang sedang terjadi. Dia bersembunyi di dalam ruangan. Ledakan, ledakan, ledakan. Likie mungkin mendengar suara ini sejelas mungkin. Tidak ada keajaiban dan keilahian, tetapi tiba-tiba muncul kekuatan yang paling agung. Kekuatan ini dapat menghancurkan langit. Namun, kabut tetap mengendalikannya, tidak membiarkannya meledak. Likie terus merasakan kekuatan ini. Ini, ia menjadi terkejut karena kekuatan dan irama ini sangat familiar baginya. Sosok itu akhirnya muncul di balik kabut pengumuman, hampir tak terlihat. Sosok itu tampak melompat maju. Satu sosok muncul lagi tak lama kemudian, lalu satu lagi, lalu satu lagi. Sosok ini bergerak terlalu cepat sehingga tak seorang pun dapat mengetahuinya. Hal ini hanya membuat orang-orang semakin takut. Seorang penonton akan berasumsi bahwa ada mayat yang melompat dalam kabut atau makhluk jahat lainnya. Kurangnya identifikasi memunculkan berbagai penjelasan tentang kabut tersebut. Salah satunya mengatakan bahwa makhluk jahat dalam kabut tersebut sedang mencari makanan. Tetapi mengapa terjadi pembatuan? Karena makhluk-makhluk jahat ini segera menyedot jiwa dan esensi korbannya, meninggalkan cangkang batu yang kosong. Teori lain menyatakan bahwa kabut tersebut berasal dari lubang dunia yang mengerikan dengan kehidupan yang mengerikan. Sayangnya, makhluk-makhluk ini tidak dapat melewati lubang ini. Mereka hanya dapat menyebarkan kabut untuk menghisap saripati kehidupan dari dunia ini. Teori ini membuat beberapa orang berpikir bahwa ngarai tersebut berisi portal ke alam yang berbahaya. Sama sekali, Likie mengangkat alisnya sambil melihat sosok itu. Tarik tangannya ke depan melalui penghalang untuk menyentuh kabut. Berdengung, proses pembatuan cepat mengubah tangan menjadi batu. Apa kau gila? Si Wawa melihat ini dan menjadi sangat takut. Dia mengumpulkan keberanian entah dari mana dan berlari keluar rumah menuju pintu masuk desa, menarik Likie dari kabut. Kekuatan yang menembus penghalang itu benar-benar memengaruhinya, membuatnya terhuyung mundur karena takut. Meskipun demikian, dia tidak melepaskannya dan terus menarik Likie kembali. Apa, apa yang kau mau mati? Dia sangat marah dan berteriak pada Likie, lakukan itu lagi dan monster di sana akan memakanmu. Likie tersenyum dan menatap. Tangan batunya, tidak, tidak, tidak. Tanganmu sudah tak bisa menyembuhkannya, tidak ada yang bisa menyembuhkan pembatuan ini, bahkan alkemis terhebat sekalipun. Besok akan hancur, Wawa menjadi terperanjat. Siapa bilang, Likie rahasia dan menyalurkan vitalitasnya menggunakan mantra kekacauan. Tangan batu itu menjadi cemerlang dan vitalitasnya kembali. Berdengung, batu afinitas itu meleleh seperti salju dan menghilang dari pandangan. Tangannya berubah menjadi normal, sama sekali tidak rusak. Lihat, masih bagus. Likie menyentuhnya, geli. Si Wawa ternganga. Ini adalah pertama kalinya dia melihat pemulihan dari pembatuan. Apa, dia mulai menyentuh tangan Likie. Benar saja, tangan itu terbuat dari daging dan tulang. Apakah ini ajaib? Bagaimana kau mengusir pembatuan itu? Karena aku Likie. Likie tersenyum, tidak mengungkapkan alasan sebenarnya. Wawa tidak punya pilihan selain mempercayainya karena dia menyaksikan semuanya dengan mata kepalanya sendiri. Tetaplah di desa. Likie berbalik dan berjalan menuju pintu masuk. Apa yang kau lakukan? Wawa menjadi takut. Mau lihat-lihat keluar? Kata Likie datar. Jangan, jangan lakukan itu. Tidak ada yang bisa bertahan hidup dalam kabut. Wawa panik dan mencoba menghentikannya. Likie telah melangkah keluar desa dan memasuki kabut sebelum si Wawa dapat menyelesaikan perkataannya. Berdengung. Seluruh tubuhnya langsung mengalami proses pembakaran. Ia berubah menjadi patung, tampak sangat bersemangat dan ekspresif. Ia mempertahankan pose berjalan yang sama dengan satu kaki terangkat dan kedua tangan berayun. Prosesnya terlalu cepat dan kuat. Budidaya, hukum prestasi, dan harta karun tampaknya tidak penting di ngarai tersebut. Satu-satunya cara adalah bersembunyi di desa. Memasuki kabut itu sendiri bahkan lebih berbahaya. Dalam sejarah, banyak ahli telah mencoba mempelajari kekuatan misterius ini tetapi tidak berhasil. Tidak seorang pun dapat memperoleh atau memahaminya. Tidak, teriak si Wawa setelah melihat Likie menjadi lemah. Ia bergegas menghampiri, tetapi berhenti di pintu masuk setelah menenangkan diri. Ia tahu bahwa itu akan sia-sia dan ia akan mengalami nasib yang sama. Emosinya hampir menguasainya sebelumnya. Untungnya, dia berhenti tepat pada waktunya. Dia sudah selesai. Wawa menggelengkan kepalanya. Satu-satunya hal yang bisa dia lakukan sekarang adalah menunggu dan mengambil mayat Likie besok. Hanya akan ada sedikit bubuk yang tersisa. Berdengung. Harapannya dihianati oleh apa yang bisa digambarkan sebagai keajaiban. Sebuah cahaya terpancar dari Likie. Cahayanya tidak terlalu terang, tetapi masih dapat menembus lapisan luar batu dengan mudah. Cahaya itu berfungsi sebagai pancaran awal. Lebih banyak sinar mulai keluar setelahnya. Tidak perlu waktu lama sebelum seluruh lapisan batu lenyap. Pecahannya jatuh ke tanah dan menghilang dari pandangan. Apa? Mata hitam si Wawa membelalak lebar setelah melihat pemandangan yang tak dapat dipercaya ini. Ini adalah pertama kalinya dia mengalaminya. Ini bertentangan dengan semua kebijaksanaan konvensional di Ngarai. Likie sebenarnya selamat setelah diselimuti kabut. Wawa mulai mengucek matanya, tetapi ini memang benar. Apakah dia dewa? Gumamnya. Sejak kecil, dia percaya bahwa hanya dewa yang bisa kebal terhadap proses pembatuan. Tentu saja, dia tidak tahu seluk-beluk dibalik semua itu. Kenyataannya, bahkan seorang master top di sini akan menganggap ini menakjubkan. Bagaimana seorang pembudidaya Silver Charapes dapat bertahan hidup dari pembatuan yang terkenal itu? Mereka tidak tahu bahwa Likie pernah mengalaminya sebelumnya. Dia tahu tentang kedalamannya lebih baik daripada orang lain beserta sumbernya. Itulah cara dia dapat mengatasinya dengan mudah. Keren banget. Puji Wawa sambil menyaksikan legenda terkuak. Klang, klak, klak. Likie menata hukum jasa dan hukum yang mendasarinya. Hukum-hukum itu bersatu dan membentuk bab yang tak tertandingi yang unik dalam sejarah. Rasanya begitu alami dalam tubuh Likie seolah-olah mereka adalah satu. Orang-orang akan merasakan sesuatu yang luar biasa. Rasanya seolah-olah kabut bukanlah hal yang mengelilinginya, melainkan sebaliknya. Dialah yang mengumumkan seluruh ngarai, dataran tinggi, dan seluruh wilayah utara West King. Dia jelas berdiri di tempat yang sama, tetapi sedetik kemudian, dia tampak meliputi segalanya. Galaksi dan tiga ribu dunia ada di dalam dirinya. Luasnya tak terbatas ini membuat ngarai itu tampak kecil jika dibandingkan. Akhirnya, bahkan Eid Desoles pun menjadi kecil di hadapan Likie. Jadi, kabut dan kekuatan membatu secara alami tidak menjadi masalah. Mereka sama saja seperti titik debu. Si Wawa dapat merasakan perubahan ajaib ini dan jatuh ke tanah, pantatnya terlebih dahulu. Dia mendongak dan tidak dapat melihat Likie lagi, berpikir bahwa pria itu lebih besar dari langit. Likie semakin berjalan dalam kabut sementara pemuda itu tercengang, dia sama sekali tidak terpengaruh oleh proses pembatuan. Ini sama seperti setetes air yang tidak mampu menghentikan kebakaran besar. Pemuda itu akhirnya sadar kembali. Dia membuka mulutnya tetapi tidak tahu harus berkata apa. Ia masih terlalu muda dan belum memiliki cukup pengalaman, terutama yang telah melampaui kemampuan untuk memahami. Saat Likie berjalan di tengah kabut, berbagai macam fenomena visual bermunculan, seekor naga sungguhan yang meraung, seekor burung phoenix abadi yang menjerit, teriakan para makhluk abadi yang tiada taraf dalam perjalanan waktu. Lalu ada dunia yang tulang belulang, dunia lain dengan lautan darah, dan dunia yang hancur total. Siklus zaman dapat dilihat. Fenomena ini cukup menakjubkan hingga membingungkan siapapun yang melihatnya, kecuali Likie. Hati daunnya tidak terpengaruh. Matanya menyipit sementara dahinya berseri-seri. Aktifkan. Likie membangkitkan dan menghancurkan semua ilusi demi melihat kebenaran. Dia memancarkan cahaya dengan intensitas ribuan matahari yang meletus. Pop. Ledakan. Pop. Semua fenomena itu pecah seperti gelembung dan menghilang dari pandangan. Berdengung. Hanya sebuah lukisan yang tersisa di depannya. Pemandangannya seperti lukisan, tetapi sebenarnya itu adalah dunia luar biasa. Auranya agung dan penuh dengan kekuatan hidup. Ras-ras berkembang dengan sekte-sekte terlatih yang saling bersaing, zaman keemasan yang sesungguhnya. Miliaran makhluk hidup dapat memiliki masa depan yang cerah di sini, semua hal yang mungkin terjadi. Sembilan dunia. Likie bergumam setelah melihat dunia yang sangat familiar itu. Dia teringat kota, sekte, dan ras di sana. Pikirannya bergetar ketika ingatan yang hilang muncul kembali seperti tsunami. Dia segera menenangkan pikirannya dan menjadi normal kembali. Ia melangkah maju untuk memasuki lukisan itu. Sebuah prasasti makam masih berada di hamparan tanah yang tinggi, sebuah benua yang hanya menyisakan reruntuhan, sebuah makam dengan elang dan burung bangau, tanah pemakaman di sini masih dalam dan mustahil untuk diketahui. Ia bepergian ke banyak tempat yang sudah dikenalnya, bahkan tempat-tempat yang memiliki kenangan buruk ketika ia harus mengubur para pengikutnya. Tempat lain berisi tawa riang yang keluar dari hati, semua kekhawatiran pun sirna. Tidak ada waktu dalam lukisan ini. Semuanya terus bergerak seperti biasa, tetapi aliran waktu telah berhenti. Seseorang dapat tinggal di sini selamanya tanpa memengaruhi garis waktu eksternal. Kini, kenangan masa lalunya terasa begitu jauh. Ini adalah kesembilan di dunianya, namun tidak lagi. Tentu saja, sembilan dunia itu sudah tidak ada lagi, digantikan oleh delapan kehancuran. Lukisan ini berhasil melestarikan sembilan dunia dengan sangat sempurna. Segel yang kuat bertanggung jawab atas hal ini. Hal ini juga terjadi dan ditujukan untuk orang-orang yang ditakdirkan. Atau lebih tepatnya, mungkin itu ditujukan hanya untuk Likie. Ia berhenti di satu wilayah yang luas dengan tiga urat leluhur bersama-sama. Secara alami, wilayah itu makmur berkat mereka. Dunia pengobatan batu, gumamnya, memutuskan untuk mencari sumber dunia ini. Pencipta tempat ini ingin menunjukkan sesuatu padanya. Segala sesuatunya disembunyikan dengan sangat baik. Guru lain mungkin dapat mencapai lukisan ini tetapi tidak akan dapat menemukan sumbernya karena mereka tidak cukup memahami sang pencipta. Kakek, apa yang ingin kau tunjukkan padaku? Pasti ada alasannya, kan? Kamu tidak akan melakukan ini tanpa alasan. Kata Likie. Ia menarik nafas dalam-dalam dan akhirnya memasuki bagian terdalam dari tiga urat leluhur. Tempatnya masih sama seperti sebelumnya. Ingat, ini bukan kenyataan, hanya bayangan sisa. Dia berdiri di tebing untuk melihat segala sesuatu yang ada di sana. Tak ada suara, hanya kedamaian. Saya mencoba merasakan perubahan di tempat ini. Dia telah mengunjungi tempat ini berkali-kali di masa lalu. Banyak hal terjadi di sini. Namun, ini bukan saatnya untuk mengenang, hanya untuk melihat apa yang ditinggalkan si kakek tua itu untuknya. Aktifkan. Mata agungnya menangkap misteri dan kedalaman pada detik berikutnya. Gemuruh. Seluruh halaman dan fenomena itu runtuh. Kekuatan mengerikan menarik segalanya ke bawah. Kegelapan menguasai, cahaya tampaknya telah habis. Likie jatuh bebas untuk waktu yang lama. Rupanya seperti jurang tak berdasar yang membutuhkan waktu 1 miliar tahun untuk jatuh. Likie masih berhasil tetap tenang dan menunggu dengan sabar. Siapa yang tahu berapa lama ini berlangsung. Ledakan. Semuanya tiba-tiba berhenti bersamaan dengan jatuhnya Likie. Ia melayang di udara dan melihat pintu masuk yang dipenuhi cahaya. Cahaya ini agak redup. Di sana tampak seperti alam lain, tampak kabur dan samar. Matanya memancarkan seberkas cahaya untuk menembus pintu masuk. Sayangnya, bahkan kemampuan pemindaiannya tidak dapat melihat situasi di dunia seperti itu. Gambar rekamannya tampak tidak lengkap. Hal ini membuatnya mencoba lagi berkali-kali untuk mengumpulkan semua detail kecil. Dia tidak ingin melewatkan satu pun karena jawabannya tersembunyi di mana-mana. Akhirnya, setelah sapuan yang tak terhitung jumlahnya, dimensi itu meletus seperti gelembung. Dia mendapati dirinya berdiri di tebing yang sama. Halamannya masih utuh. Di bawah tebing itu, hanya ada kegelapan. Dia mulai berpikir, Sepertinya kau mengerti maksudku. Likie berkata, Meninggalkan wujud asli ini untuk kulihat, mengetahui bahwa aku akan kembali hidup-hidup. Kali ini tak terdengar jawaban dari tebing, Hanya Henningan yang menyeramkan. Likie tahu bahwa sesuatu telah terjadi di sini dan orang tua itu ingin memberitahunya. Saya akan menyelidiki sampai tuntas, yakinlah. Surga yang jahat tidak melakukan hal ini, Begitu pula iblis-iblis itu. Mereka tidak punya kemampuan. Dia terdiam beberapa saat sebelum berbicara lagi. Pada titik ini, tidak ada yang bisa menghindar darinya. Sayangnya, perkembangan ini diluar dugaannya. Kembali ke Divine Black, Dia menyadari sesuatu yang aneh terjadi saat mempelajari sejarah Eid Desolaces. Saat ini, ini tentu saja membuktikan spekulasi sebelumnya. Orang tua itu sengaja meninggalkannya untuk Likie karena dia tahu hanya ada dua orang yang bisa memecahkan misteri ini, gagak hitam dan surga yang jahat. Likie berdoa lagi, itu tidak mungkin surga yang jahat, tidak juga. Untuk iblis, mereka tidak memiliki kondisi yang diperlukan. Terlebih lagi, ini terjadi di bawah pengawasan surga yang jahat. Kalau begitu, siapa lagi kalau bukan mereka? Dia punya banyak spekulasi setelah membaca teks sejarah. Sayangnya, sebagian besar spekulasi kini telah disingkirkan setelah mencapai tempat ini. Si Wawa telah menunggu kedatangan Likie. Dia menopang dagunya dengan kedua tangannya sambil menatap kabut dengan seringai. Likie sudah lama pergi. Bagaimana kalau dia meninggal? Penantian yang panjang membuatnya mengantuk. Kepalanya sedikit bergetar, membuatnya terbangun lagi. Ia melihat keluar dan secara kebetulan, sebuah sosok muncul di tengah kabut. Kau kembali. Rasa kantuknya langsung hilang saat dia berdiri dan bergegas menuju pintu masuk. Likie berjalan keluar dari kabut, kekuatan pembatu masih belum dapat menyentuhnya. Alhamdulillah Tuan Muda sudah kembali. Wawa menyatukan kedua telapak tangan dan merayakan. Apakah kamu baik-baik saja? Dia menatap Likie dari atas ke bawah, tidak ada yang membatu di manapun. Dia kemudian mulai menyentuh lengan Likie. Masih baik-baik saja. Setiap inci masih terbuat dari daging dan darah, tidak ada tanda-tanda batu. Kamu benar-benar luar biasa, Tuan Muda. Hanya orang abadi atau dewa yang bisa berjalan di tengah kabut seperti itu. Wawa terpesona. Likie terkekeh dan kembali ke rumah Wawa lalu duduk. Wawa mengikuti dan duduk di sebelahnya, diliputi rasa ingin tahu, Tuan Muda, apa sebenarnya yang ada di dalam kabut itu. Setan seperti yang dikatakan orang-orang. Seperti apa bentuknya? Wawa telah mendengar banyak legenda tentang ngarai dan kabut. Tidak seorang pun tahu apa yang ada di dalamnya sehingga ia sangat penasaran dengan temuan Likie. Jika benar-benar ada setan di sana, tidak akan ada kedamaian di ngarai itu. Rumput itu akan berubah menjadi abu tanpa ada sehelai rumput pun di sekitarnya. Pilar-pilar ini tidak dapat menjamin kedamaian dalam kasus itu. Likie tersenyum pada pemuda itu. Masuk akal. Wawa menyapu kepalanya dan setuju. Kekuatan pembatuan itu tidak menargetkan siapapun di dalam desa atau mencoba menyerang satu desa pun. Hal itu aneh. Jadi apa itu? Wawa tetap penasaran. Kamu tidak bisa memahaminya sekarang. Kamu akan mengetahuinya pada waktu yang tepat. Likie menggelengkan kepalanya lalu menatap keluar jendela. Wawa malah menatap Likie. Mata pria itu menembus kabut dan mencapai bagian terdalam langit. Mata itu tak terduga seribu kali lebih dalam dari langit. Likie tidak bergerak sedikit pun, tampak seperti patung. Wawa tidak tahu apa yang sedang dilakukannya. Namun, ia merasa bahwa Likie sedang melihat misteri yang tak tertandingi. Kenyataannya, Likie benar-benar tenggelam dalam pikirannya, memikirkan kejadian-kejadian terkini. Setelah beberapa saat, dia bergeser mendekat dan mendesah. Ini bukan akal sehat. Apa yang dipikirkan surga yang jahat itu? Dia sedikit mengernyit. Di zaman modern, tidak ada yang lebih memahami surga yang jahat daripada dia. Namun, kejadian saat ini membuatnya cukup membingungkan. Surga tidak menyebabkan semua ini. Ini bukan gayanya, surga memiliki kecenderungan untuk melakukan kehancuran total. Adapun para iblis, mereka tidak dapat melakukan sesuatu pada level ini, terutama jika tidak dengan diam-diam. Eksekusi pulau masih membayangi dan menunggu. Itulah mengapa sangat aneh bagi surga yang jahat untuk tidak bereaksi terhadap kejadian ini. Likie telah membaca catatan 8 kejahatan dengan fokus pada bencana besar. Dia menemukan sangat sedikit, hanya beberapa baris di sana-sini. Keturunan masa depan tidak diketahui. Jika bangka Anda telah meninggalkan sesuatu yang paling akurat berupa berbagai gambar, yang ditujukan khusus kepada Likie. Oke, sayangnya, semuanya tiba-tiba berhenti setelah cahaya itu muncul. Jika Anda seorang bangka, Anda tidak memberikan petunjuk apapun tentang hal ini. Si kakek adalah orang yang paling licik di antara segalanya. Sesuatu yang tidak terduga pasti telah terjadi agar pesan itu berhenti. Likie harus memikirkan semua kemungkinan, jutaan jalur potensial terlintas di kepalanya. Sesinya terganggu oleh sinar matahari. Ia melihat keluar dan melihat kabut telah hilang. Pilar itu juga tidak lagi terang. Semuanya kembali normal seperti sebelumnya. Suara anjing dan ayam terdengar dari beberapa desa. Penduduk desa mulai bekerja lagi. Si Wawa juga sibuk menyiapkan makanan untuk Likie. Sayangnya, dia sendirian di sana dan tidak punya makanan enak. Apakah kamu akan pergi ke kota leluhur sekarang? Likie bertanya setelah menyelesaikan sarapannya yang sederhana. Aku, Wawa ragu-ragu, karena sebelumnya dia belum pernah meninggalkan rumah dan pergi ke tempat yang jauh seperti ini. Aku akan tinggal di sana sebentar, jadi kalau kau ingin pergi, kita bisa pergi bersama. Kata Likie, menyerahkan pertemuan mereka pada takdir. Benar, Wawa sangat gembira. Dia sudah percaya penuh pada lelaki ini meskipun dia baru saja bertemu dengannya. Ya, aku mulai sekarang, tidak akan semudah itu jika pergi sendiri nanti. Likie mengangguk. Baiklah. Wawa menyapu kepalanya dan setuju lagi. Dia masih muda tanpa pengalaman bepergian. Dia benar-benar gugup memikirkan untuk pergi sendiri nanti. Baiklah kalau begitu, aku akan pergi ke kota tua, tuan muda. Kesempatan langkah ini menghilangkan banyak tekanan baginya. Saya pergi untuk mempersiapkan perjalanan dan tidak memakan waktu lama karena saya hanya membawa sedikit barang. Sebelum pergi, dia pergi ke area tengah bersama patung itu. Dia meletakkan kedua telapak tangannya dan berkata, Paman, Ibu, aku akan pergi bersama tuan muda ke kota tua dan akan segera kembali. Tunggu sampai aku kembali, aku akan belajar cara mencapai atafisme dan bergabung dengan semua orang. Dia berdoa dengan tenang, sungguh menyedihkan karena dialah satu-satunya yang tersisa di desa itu. Dia tidak mengenal siapapun di dunia ini. Tentu saja, para golem sudah terbiasa dengan kehidupan seperti ini. Wawa pergi dulu, tolong jaga desa ini, leluhur. Ia kemudian berbalik ke arah patung itu dan membungkuk. Patung itu tidak bereaksi. Kenyataannya, dia masih hidup karena dia masih dalam tahap semi. Siapa yang tahu kapan dia akan bangkit lagi? Likie diam-diam melihat ke samping dan tidak mengomentari pilihan ras ini untuk bertahan hidup. Memang layak untuk direnungkan. Keduanya meninggalkan pintu masuk dan mendengar suara retakan. Katak yang kemarin hancur dan berubah menjadi bubuk. Mereka berhamburan ke tanah dan bercampur dengan lumpur dan tanah. Ini adalah pemandangan yang biasa di sepanjang jalan. Hewan-hewan yang terlambat kembali ke tempat yang aman menjadi sangat marah hari ini. Likie dan Siwawa meninggalkan desa dan bergerak melalui ngarai. Tempat yang biasanya sepi dan jarang dikunjungi. Hari ini tampak berbeda. Banyak pembudidaya yang menunggangi binatang buas mereka tiba. Yang lain mampu melompat sejauh seribu mil dengan setiap lompatan. Mereka terdiri dari manusia, golem, iblis atina, setan. Mereka datang dari semua sekte dan kerajaan, gerbang cakrawala, rentang batu ilahi, bintang surgawi. Mereka akan pergi ke lembas Tonesel, kata Siwawa pelan sambil memperhatikan gelombang orang itu. Bahkan para golem dari desa pun ikut bergabung. Anak kecil, ini akan segera dimulai, kumpulkan barang-barangmu dan kita akan berangkat. Beberapa ahli golem siap membawa junior mereka untuk melihat kesenangan di atas panen potensial. Golem lain ingin menonton. Pertunjukan, Siwawa melihat golem yang usianya hampir sama dengannya dan menjadi iri. Kamu mau pergi? Likie menatap pemuda yang bersemangat itu dan berkata, Aku belum pernah kesana sebelumnya karena ayah bilang tempat itu terlalu berbahaya karena kumbang disana akan keluar dari tanah. Beberapa sumber batu dapat ditemukan sehingga akan bermanfaat untuk melakukan perjalanan. Hanya saja dia belum pernah membawaku kesana sebelumnya. Wawa menunjukkan ekspresi sedih saat itu. Baiklah, kalau begitu kita akan pergi kesana dan mengambil beberapa sumber batu di sepanjang jalan. Likie tersenyum. Benar, ekspresinya langsung berubah menjadi kegembiraan, matanya berbinar. Lagi pula, itu sedang dalam perjalanan. Kata Likie. Sempurna, aku belum pernah melihat sebelumnya. Teriak Wawa. Keduanya berubah arah dan menuju Stonesel Valley. Apakah kamu pernah kesana sebelumnya? Wawa penasaran karena Likie sepertinya tahu jalannya. Tidak, tetapi semua orang yang menuju kesana tidak perlu tahu kemana. Likie terkekeh. Benar, Wawa tersenyum dingin, menganggap itu pertanyaan bodoh. Semakin banyak orang datang ke lembah itu selama perjalanan mereka. Semua sumber batu akan menjadi milikku. Seorang pemuda yang terbang di langit menyatakan. Benar saja, banyak orang memenuhi syarat untuk masuk, baik di langit maupun di tanah, di dahan pohon maupun di puncak gunung. Sulit menemukan tempat untuk berdiri. Lembah itu tidak begitu luas dan juga tidak tampak istimewa. Lembah itu tandus dan hanya dipenuhi bebatuan. Hal ini membuatnya cukup panas karena terkena sinar matahari. Namun, ada sebuah gua yang dalam dan miring di ujung lembah, yang tampaknya tak berdasar. Beberapa anak muda yang baru pertama kali datang melihat sekeliling dan merasa kecewa. Ini lembah kumbang Stonessel. Apa istimewanya? Kita sudah melakukan perjalanan sejauh ini, untuk apa? Salah satu dari mereka mengeluh. Sabarlah, kamu akan segera tahu, kata seorang senior di belakangnya. Sekali lagi, kita jelas harus menunggu sampai kumbang itu keluar dari gua itu. Seorang pembudidaya lain terdiam sambil tersenyum, mereka selalu keluar pada waktu seperti ini dan pergi ke gua itu untuk mengambil beberapa batu sumber. Mereka bisa menghasilkan batu sumber. Itu menakjubkan. Anak muda itu menjadi terkejut. Ya, itulah mengapa tempat ini istimewa. Kumbang-kumbang ini hanya dapat ditemukan di sini. Sang pembudidaya tersenyum kembali. Daerah ini unik di ngarai tersebut. Pada hari setelah angin pembatuan, kumbang akan keluar dari tanah dan masuk ke gua untuk menghasilkan batu. Kenapa kita tidak masuk saja ke dalam gua itu kalau memang ada batu di sana? Pemuda lain menatap gua itu dan bertanya. Kedalamannya tak terbayangkan, sangat berbahaya juga. Rumor mengatakan bahwa semua bahaya di wilayah ini sebenarnya berasal dari sana. Seorang petualang tua berkata dengan ekspresi serius, seorang penguasa surgawi yang tak terkalahkan memasuki tempat yang sebelumnya pernah ditinggalinya, nyaris berhasil melarikan diri beberapa saat kemudian dengan luka di mana-mana. Pada hari kedua setelah kembali ke sekte, dia meledak dan meninggal. Semua orang terdiam menggigil setelah mendengar ini. Bahkan penguasa surgawi tidak dapat bertahan hidup. Apa yang ada di sana? Gua selama ini masih menjadi misteri. Satu-satunya konsensus bukanlah hal baik yang akan terjadi jika memasuki tempat itu. Hal ini mencegah petualang yang malas melakukannya. Jadi, mengapa kumbang-kumbang itu bisa masuk? Tanya yang lain dengan rasa ingin tahu. Itu sesuai dengan dao surgawi dan hukum penciptaan. Berbagai makhluk memiliki kecocokan yang berbeda. Kata seorang tokoh tingkat tua. Semua mata kini menyatakan tentang gua rahasia itu. Likie juga meliriknya. Matanya yang terang dapat menjangkau area terdalam. Tentu saja, dia tidak akan turun sendiri. Ku dengar raja kumbang itu sangat agung. Tahukah kau seperti apa rupanya, tuan muda? Si Wawa bertanya pada Likie. Aku belum melihatnya. Likie menggelengkan kepalanya. Sudah, seorang pembudidaya tua di dekat mereka menghiasi jenggotnya dan tersenyum. Kumbang cangkang batu ini semuanya memiliki warna yang sama, hanya warnanya yang berbeda. Ia memiliki warna keemasan dan dapat mengendalikan kerabatnya. Tidak hanya itu, batu-batu yang sumbernya luar biasa, bahkan tak ternilai harganya, imbu pakar lainnya. Ya, mereka selalu menjadi fokus utama. Banyak sekali orang yang menginginkannya. Satu orang lagi ikut bicara, matanya berbinar-binar, tampaknya sangat tertarik pada raja kumbang. Haha, kalau begitu memang dia cukup mampu. Anggota kerumunan lainnya tercengang, raja kumbang saja sudah cukup berbahaya, apalagi semua pesaingnya yang rakus. Semua orang menginginkan sumber batu itu, hanya untuk membuang nyawa mereka dengan sia-sia. Beberapa orang menjadi khawatir. Mereka memutuskan untuk pergi sehingga mereka mendapatkan batu itu alih-alih menjadi serakah. Mengapa? Karena batu sumber dari raja kumbang selalu menyebabkan pembunuhan. Orang-orang benar-benar bisa mencium bau darah setelah mendengarkan percakapan tersebut. Seorang tetua dari Cakrawala mendapatkan batu itu dari raja terakhir kali. Dia mendapatkan sesuatu yang menakjubkan di dalamnya dan segera melakukan eksplorasi terisolasi. Seorang petualang yang berpengetahuan menjadi iri. Sebagus itukah? Yang lain mulai meneteskan air liur. Dia dari firma MENS, tidak semua orang bisa berharap melakukan hal yang sama. Yang lain membangun masa. Firma MENS adalah sekte terkenal di wilayah utara Raja Barat. Seorang tetua dari sana memiliki kekuatan alami, tidak mengherankan baginya untuk bisa mendapatkan batu sumber dari Raja Kumbang. Apakah Anda menginginkan batu sumber raja, tuan muda? Tanya si Wawa. Dia yakin bahwa Likie sangat kuat setelah selamat dari kabut. Hal lain seharusnya mudah baginya. Komentarnya yang riang mengubah suasana di lembah itu. Pada kenyataannya, semua orang menginginkan batu sumber ini. Namun, mereka bertekad untuk diri mereka sendiri dan mencoba bersikap acuh-ta'acuh untuk saat ini. Mereka membocorkan rencana mereka, apakah akan melakukannya dengan paksa atau tidak. Mereka tidak ingin mengungkapkan tujuan mereka agar tidak menjadi target yang jelas. Saat ini, komentar si Wawa menembus tabir tipis ini dan membuat semua orang saling menatap satu sama lain. Dia juga menatap Likie dengan mata penuh harap. Dia pernah mendengar para senior di desanya menguji batu sumber dari Raja Kumbang sebelumnya, bahwa itu menakjubkan dan tak ternilai harganya, Del. Bisa melihatnya secara langsung akan menjadi hal yang luar biasa dan mengasihkan. Dia juga akan senang pada Likie. Hanya satu batu sumber, tidak masalah. Aku akan melakukannya jika aku menginginkannya. Likie tersenyum pada pemuda itu dan dengan santai mengatakan yang sebenarnya. Namun, yang lain merasa kesal dan tidak nyaman setelah mendengarkannya. Beberapa pelukis mengernyitkan wajah. Berurusan dengan Raja Kumbang itu sulit karena kekuatannya yang luar biasa. Ini sama saja seperti mengambil makanan dari mulut harimau. Selain itu, pembudidaya lain juga menunggu. Siapapun yang mendapatkan batu itu terlebih dahulu mungkin akan menjadi musuh masyarakat nomor satu. Oleh karena itu, merebut batu sumber ini memerlukan perencanaan yang matang bahkan bagi yang terkuat di sini. Saat ini, Likie berbicara seolah-olah dia bisa meraih satu sama lain seperti membungku dan mengambil kerikil acak di jalan. Mereka merasa seolah-olah dia bersikap terlalu sombong dan menghina. Hmm, aku juga cukup percaya diri. Seorang pakar di sini mengernyit. Tunggu saja dan lihat, masih terlalu dini untuk berbicara besar dan menyatakan kemenangan. Yang lain mencibir. Tidak, batu sumber Raja Kumbang akan menjadi milikku. Sebuah suara dingin dan arogan tiba-tiba menyela kerumunan. Semua orang menoleh dan melihat seorang pemuda berdiri di puncak lembah luar. Lima leaki tua yang berdiri di belakangnya tampak sangat kuat karena mata mereka yang cemerlang, tentu saja mereka adalah pakar di antara para pakar. Pemuda itu tampak seperti burung bangau di antara kawanan ayam. Ia mengenakan jubah bersulam dengan naga asli bercakar empat. Kemuliaannya menurun dan terlihat jelas. Seorang pangeran dari Wu, seseorang berkata pelan. Penonton mulai menunjuk-nunjuk dan bergosip. Beberapa pakar menunjukkan kekhawatiran di wajah mereka saat melihat pangeran ini. Cabang Gerbang Yin Yang Beberapa orang pernah mendengar tentang negara ini sebelumnya. Ini adalah negara besar dan perkasa di wilayah utara Raja Barat, cabang dari Gerbang Yin Yang. Negara ini selalu mendapat dukungan dari raksasa ini sehingga menjadi sangat berpengaruh. Sangat sombong. Kebanyakan orang merasa kesal pada sang pangeran. Menyatakan hal ini di depan mereka yang menginginkannya merupakan tindakan yang sangat meremehkan, sebuah tantangan bagi banyak orang. Saudaranya memiliki posisi bertajuk di Gerbang Yin Yang, dia dekat dengan Bai Jian Chan. Kata seorang pakar yang berpengetahuan luas. Tuan muda Bai, orang-orang menggigil setelah mendengar gelar ini karena saat ini sangat terkenal. Bai Jian Chan dari Gerbang Yin Yang dikenal oleh semua orang di Raja Barat Utara. Orang-orang berkata bahwa Gerbang Yin Yang pasti akan memiliki seorang penguasa dao generasi ini, dan generasi ini tidak lain adalah Bai Jian Chan. Menyadari hubungan-hubungan kecil ini membuat beberapa orang menyerah. Pangeran Wu sudah dinobatkan sendiri atas kemauannya sendiri. Kakak laki-lakinya pasti akan menjadi orang penting di kemudian hari, karena dia berasal dari Gerbang Yin Yang dan seterusnya. Ini terjadi sebelum disebutkan hubungan dekat antara saudaranya dan Bai Jian Chan. Yang pertama mungkin menjadi tangan kanan Jian Chan. Itu sudah cukup untuk membuatnya menjadi orang penting di 8 Desoles. Hal ini membuat siapapun sulit untuk membenci Pangeran Wu. Terlebih lagi, orang-orang tua di belakang Pangeran Wu kuat. Dia sendiri tidak bungkuk. Tentu saja, saya tidak keberatan dengan sedikit kompetisi. Pangeran Wu tersenyum, matanya menyapu kerumunan dengan tatapan dingin. Penampilannya ini membuat semua orang merasa takut. Semua orang bisa melihat bahwa dia siap membunuh siapa saja yang mencoba bersaing dengannya untuk mendapatkan batu sumber milik Raja Kumbang. Matanya berhenti pada Li Kie. Dia menyadari bahwa pria itu hanyalah seorang kultifator silver carapes dan mencibir, pencari kunang-kunang mencoba bersaing dengan bulan. Kebencian ini muncul karena komentar Li Kie sebelumnya. Sayangnya, dia tidak peduli lagi pada orang lemah ini. Satu jari saja sudah cukup untuk membunuhnya. Li Kie hanya tertawa kecil sebagai tanggapan. Lebih baik kau berhati-hati, kau adalah orang pertama yang ada dalam daftarnya, jadi aksinya dimulai. Seorang pemuda baik hati terhadap bayangan Li Kie. Li Kie meliriknya. Dia tampak berusia sekitar 18 tahun, penampilannya biasa saja tetapi juga terpelajar dan bersih, relatif rata-rata dalam hal pelatihan. Aku mengerti. Li Kie tersenyum. Namaku King Si, bolehkah aku meminta namamu? Pemuda itu sangat antusias dan memperkenalkan dirinya. Li Kie. Li Kie menjawab tanpa melihat. Jadi, begitu, sudah lama tak melompat. Pemuda itu berpikir sejenak sebelum menjawab. Kita belum pernah bertemu. Sebelumnya, jadi tidak akan lama lagi. Li Kie menghentikan pembicaraan singkatnya. Kau benar. Pemuda itu tersipu, tidak menyangka akan ditegur karena berbahasa basi. Li Kie hanya tersenyum menanggapi. Seseorang seperti King Si tidak menarik perhatian, tidak ada orang lain yang meliriknya. Sudah waktunya, seorang ahli berpengalaman dari generasi terakhir menatap langit dan memperhatikan waktu. Berdengung. Suara-suara kecil terdengar dari tanah. Pop. Ledakan. Ledakan. Kemudian, lubang-lubang tiba-tiba muncul di tanah berbatu di lembah itu. Serangga kecil menggali lubang-lubang kecil itu. Jumlahnya mencapai ratusan ribu. Antena bergerak maju mundur, cukup untuk membuat orang banyak ketakutan. Tumpukan batu akhirnya keluar dari lubang, memenuhi lembah sepenuhnya. Mereka yang belum pernah melihat ini sebelumnya menjadi takut dan merinding. Kumbang ini memiliki cakar dan kaki yang kuat dengan sepasang tanduk seperti bilah. Warnanya abu-abu. Jika mereka tetap berada di tanah tanpa bergerak, orang-orang mungkin mengira mereka adalah batu. Bersambung.